Taman kanak-kanak TK Kemala Bayangkari 85 Kebumen melaksanakan kirap drum band pada selasa 18 Juni 2019. Kirap yang diikuti oleh 116 anak didik paut dan TK Kemala Bayangkari 85 ini dilepas oleh wakil ketua pengurus jayasan Kemala Bayangkari Kebumen, Nyonya Dina Prayoda, dengan kibasan bendera. Kirap yang mengambil start dan finish di halaman TK ini mengambil rute dari Jalan Sarbini, kemudian menuju Jalan Suprapto, belok kanan melalui Jalan Tanimbar, menuju ke Jalan Letjen Panjaitan, kembali ke Jalan Sarbini, dan finish di TK Bayangkari 85 Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, TK Bayangkari juga menyempatkan diri display di halaman SD Negeri 1 Bumi Rejo. Dengan dipandu oleh dua mayor dan enam mayoret kecil, menjadi tontonan tersendiri bagi murid-murid SD tersebut. Kegiatan pawai ini merupakan rangkaian acara akhir tahun dan juga sebagai alat promosi sekolah. Menurut Kepala TK Sumini, untuk tahun pelajaran 2018-2019, dari 116 anak didik TK Kemala Bayangkari yang berhak meneruskan kejenjang sekolah dasar sebanyak 70 anak didik. Selain itu, TK Bayangkari juga memiliki beberapa prestasi, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat karisidenan. Beberapa prestasi diantaranya adalah juara satu lomba mewarnai porsen di tingkat kabupaten, harapan satu senam kreasi meraih bintang tingkat karisidenan keduh, dan harapan satu mencipta lagu tingkat karisidenan keduh. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.